Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Bab 951 Menyerang Kota Raja. Eksistensi semacam itu sangat kuat, dan tidak sebanding dengan orang bermata tiga pada umumnya. Sebab, siapapun yang bisa menerobos ke alam spiritual adalah arogansi-arrogansi. Dasar bagi pejuang manusia untuk menerobos ke alam spiritual adalah dengan membangkitkan darah setingkat dewa. Tanpa membangkitkan darah tingkat dewa, 99 persen dari waktu mustahil untuk menembus alam spiritual. Hanya mereka yang telah membangkitkan darah tingkat dewa yang memenuhi syarat untuk mencapai alam spiritual, tetapi mereka hanya memenuhi syarat jika mereka ingin benar-benar menerobos alam spiritual. Banyak yang membangkitkan darah tingkat dewa tingkat pertama, atau bahkan garis keturunan tingkat dewa tingkat kedua, akan gagal. Tentu saja, semakin tinggi garis keturunan tingkat dewa yang terbangun, secara alami semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya. Alam spiritual dapat memiliki kehidupan selama 5.000 tahun, tanah desolation timur, ratusan wilayah besar, berapa banyak alam spiritual yang telah terakumulasi selama 5.000 tahun terakhir? Langkah! Dan berapa banyak dari generasi muda ini yang telah membangkitkan darah setingkat dewa? Ada 300 dari mereka dalam daftar seribu teratas, dan ada juga Tianjiao yang baru muncul. Jika darah tingkat dewa dapat menembus ke alam spiritual, maka akan ada ratusan dari mereka di generasi ini. Bagaimana kabarnya? Itu mungkin? Sekalipun generasi ini adalah zaman keemasan, alangkah baiknya jika 1 atau 200 orang dapat menerobos ke alam spiritual. Banyak arogansi tingkat dewa mungkin tidak mampu menghancurkan roh dewa. Oleh karena itu, mereka yang dapat menembus alam roh dan dewa semuanya adalah Tianjiao di antara Tianjiao, dan kekuatan mereka sendiri sangat kuat di antara keluarga kerajaan bermata tiga, ada keberadaan seperti itu yang memegang komando, dan kedua kekuatan tersebut ingin merebutnya. Tiang totem terakhir, sangat mudah. Lu Ming, apakah kamu ingin memperbutkan tiang totem terakhir? Huan Shen bertanya. Senyuman muncul di sudut mulut Lu Ming, dan dia berkata, kenapa tidak? Jika kedua belah pihak bersaing, mungkin aku bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dengan kekuatan tempurmu, mungkin ada peluang, tapi sayangnya aku terluka di pertarungan sebelumnya. Aku tidak bisa membantumu lagi, kata Huan Shen. Lebih baik sembunyi saja. Kalau ada kesempatan, saya tunggu kesempatan untuk bergerak. Kalau tidak ada kesempatan, lupakan saja. Lu Ming tertawa. Huan Shen merenung sejenak, lalu gulungan jimat prasasti muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming, ini jimat prasasti aneh yang saya dapatkan sebelumnya, selama Anda menginspirasinya dengan api spiritual Anda sendiri, kamu bisa mengumpulkan delapan orang yang persis seperti kamu, dan dengan aura yang sama. Semoga bisa membantu perjalananmu. Lu Ming sangat gembira, dan tanpa menolak, dia mengambilnya dan berkata, terima kasih, saya akan membalasnya kebaikan di masa depan. Jimat prasasti semacam ini sangat berharga. Ia sebenarnya dapat memadatkan delapan orang dengan aura yang sama seperti dirinya. Pasti dapat menyelamatkan nyawa di saat kritis. Berikan kepada Lu Ming, Lu Ming sangat berterima kasih. Sama-sama sebelumnya, tapi kamu menyelamatkanku. Huan Shen tersenyum dan berkata, ini adalah pria tampan yang bisa membuat wanita cemburu. Kalau begitu aku akan pergi ke Wang Cheng. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Lu Ming berkata, setelah berbicara, dia melihat ke arah Bai Chisui tidak jauh, berbalik dan hendak pergi. Lu Ming, Bai Chisui memanggil dari belakang. Nona Bai, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Lu Ming tersenyum, tanpa banyak bicara, dan menuju Wang Cheng. Mengapa dia memanggilku Nona Bai? Jelas sebelumnya, dia memanggilku Chisui. Bai Chisui melihat ke belakang Lu Ming dengan bingung. Ada rumor bahwa pada awal perang di kota Kowon, Lu Ming memulainya karena seorang wanita. Mungkinkah wanita itu adalah kekasih Lu Ming? Memikirkan hal ini, Bai Chisui menghela nafas, matanya sedikit sedih. Cahaya pelangi menembus langit, dan jaraknya 100 mil. Segera, Lu Ming kembali ke wilayah tempat kota kerajaan klan bermata tiga berada. Dia mengukir formasi untuk dirinya sendiri untuk menahan nafas, dan kemudian melanjutkan. Segera, sebuah kota megah muncul di hadapannya. Ini adalah kota kerajaan dari keluarga bermata tiga. Di tembok kota yang tinggi dan megah, ada tentara bermata tiga yang berpatroli siang dan malam. Terakhir kali, kedua Tianjiao bergegas ke kota raja, yang membuat pertahanan klan bermata tiga semakin ketat. Aku akan menunggu di sini saja. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan, kedua pihak akan mulai bertarung. Lu Ming bersembunyi di tempat tersembunyi, mengamati kota kerajaan dari kejauhan. Suatu hari, dua hari. Waktu berlalu hari demi hari, tetapi tidak ada pihak yang melakukan apapun. Tentunya masyarakat di kedua belah pihak memiliki pemikiran yang sama, menunggu pihak lain yang menyerang terlebih dahulu agar bisa meraup keuntungan dari sang nelayan. Baru pada hari terakhir, kedua belah pihak akhirnya tidak bisa menahan diri, dan mereka menembak hampir pada waktu yang bersamaan. Di selatan dan utara kota kerajaan, terdapat lebih dari 100 lampu pelangi bergegas menuju kota kerajaan dengan kecepatan sangat tinggi. Kedua belah pihak masing-masing mengirim lebih dari 100 orang, dan masing-masing dari mereka adalah arogansi-arrogansi, eksistensi yang sangat kuat. Serangan musuh Segera, raungan mengejutkan datang dari kota kerajaan klan bermata tiga, dan aura kuat meletus dari seluruh kota kerajaan. Bunuh Berteriak untuk membunuh Xientian, lebih dari 100 orang dari utara dan selatan bergegas ke kota kerajaan seperti pisau tajam. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang dapat membunuh lawan di beberapa level. Mereka sangat kuat, terutama seorang jenius top seperti Luotian, yang bahkan lebih kuat. Sangat mudah untuk membunuh janin spiritual tingkat ke sembilan. Cahaya cemerlang bersinar, meskipun ada banyak orang dari suku bermata tiga, banyak dari mereka terbunuh dalam sekejap, dan orang-orang dari kedua sisi bergegas menuju pusat kota kerajaan dengan kecepatan tinggi. Pemimpinnya sangat kuat. Luming memperhatikan dari kejauhan, matanya tertuju. Di sisi utara, terdapat kekuatan koalisi tiga partai istana kaisar Tian Shen, sekte mayat surgawi Tian, dan lembah setan langit. Para pemimpinnya sangat kuat, dan serangannya meledak. Seorang pria muda berjubah emas, mengenakan mahkota emas di kepalanya, dengan aura pedang yang membumbung ke langit, menebas dengan satu pedang, dan mereka yang berdiri di depannya, tidak peduli apakah itu tingkat sembilan atau janin spiritual tingkat delapan, semuanya terbunuh dengan satu pukulan. Bahkan ketika Luming menemukan keberadaan yang kuat dengan embryo spiritual yang lengkap, dia dipenggal olehnya dengan satu pedang. Kuat, sangat kuat. Temperamen orang ini agak mirip dengan kaisar Feng. Dia seharusnya menjadi dewa kaisar, arogansi nomor satu dari generasi mudaras manusia tanah air timur, dan dewa kaisar nomor satu dalam daftar seribu arogansi. Mataming, cahayanya berkedip-kedip dan terbakar, menunjukkan semangat juang yang kuat. Kaisar dewa juga merupakan keturunan kaisar Yiu Huang, namun bakatnya sangat menakutkan. Beberapa orang mengatakan bahwa bakat kaisar dewa tidak lebih lemah dari kaisar Yiu Huang ketika ia masih muda, dan ia diperkirakan akan mencapai posisi kaisar di masa depan. Selain dewa kaisar, sekte mayat surgawi-surgawi, dan lembah iblis surgawi, ada juga Tianjiao yang sangat kuat. Di selatan, di benua pisau darah, ada juga ahli Tianjiao yang setingkat dengan dewa kaisar. Hanya dalam beberapa menit, dia berhasil melewati banyak rintangan dan hendak mencapai pusat kota kerajaan. Berani datang ke sini, pengadilan kematian. Tiba-tiba, suara gemuruh keras meletus di pusat kota raja, dan kemudian, seberkas guntur meledak ke arah dewa kaisar. Kaisar Shen memotong dengan pedang dan mengalahkan sinar itu, tetapi sosoknya juga terhalang. Kemudian, beberapa berkas cahaya meledak berturut-turut, menembak ke arah utara dan selatan, dan benua pisau darah dan donghuang diserang. Benar saja, ada orang tua sepertimu, kamu menghalangi orang bermata tiga lainnya, ayo kita ambil tiang totemnya, suara dewa kaisar keluar. Segera, dia dan Tianjiao terkuat dari klan Tianjiao dan sekte mayat surgawi-surgawi bertempur maju, dan sepertinya telah bertemu lawan mereka. Hal yang sama berlaku di benua pisau darah, orang terkuat bertarung maju, dan yang lain memblokir orang bermata tiga lainnya. Bab 952 menunggu kesempatan untuk bergerak. Tampaknya Wang Cheng benar-benar memiliki jenis keberadaan yang akan menerobos alam spiritual, jika tidak, tidak ada yang bisa menghentikan kaisar dan yang lainnya. Mata Luming bergerak, dan kemudian sebuah senyuman muncul. Lawan bertarung dengan kuat yang memberinya peluang. Luming berubah menjadi hantu dan bergegas menuju Wang Cheng. Pertama-tama, dia bergegas dari utara, dari tiga sisi istana di Tian Shen. Sepanjang jalan, hampir tidak ada hambatan, dan orang-orang bermata tiga semuanya tertarik ke tengah. Sepanjang perjalanan, saya melihat banyak mayat surgawi suku bermata tiga tersebut. Telan! Luming memanipulasi darah Jiulong dan melahapnya dengan panik. Tentu saja, dia terlalu malas untuk melahap yang levelnya terlalu rendah. Yang dia telan adalah semua mayat surgawi suku bermata tiga di atas janin spiritual tingkat ketujuh. Mayat surgawi bermata tiga itu berubah menjadi mumi. Sepanjang perjalanannya, dia melahap lebih dari tiga puluh embryo spiritual lapisan ketujuh, selusin embryo spiritual lapisan delapan, lima atau enam embryo spiritual lapisan kesembilan, dan bahkan mayat surgawi bermata tiga dengan embryo spiritual yang sempurna. Esensi, darah, dan energi sangat kaya. Kedua belah pihak masih bertarung sengit, cari tempat untuk memperbaikinya. Luming bergegas ke sebuah ruangan kecil, lalu memasuki peta gunung dan sungai. Dan mencoba yang terbaik untuk memurnikan energi yang ditelan di tubuhnya. Mengaum. Segera setelah itu, Jiulong mengeluarkan raungan panjang, dan berdasarkan lima cakra emas, cakra lain muncul. Garis keturunan tingkat ke enam tingkat dewa, garis keturunan Jiulong akhirnya naik satu tingkat lagi, mencapai tingkat ke enam tingkat dewa. Dengan promosi garis keturunan Jiulong, kecepatan pemurnian energi telah meningkat beberapa kali lipat. Gemuruh. Di dalam tubuh, esensi sejati meraung dan sangat agung, sementara janin spiritual terus-menerus memadat dan berangsur-angsur menyusut, di dalam janin spiritual, tampaknya ada keberadaan yang kuat yang dibiakan. Dalam satu jam, semua energi dalam tubuh dimurnikan sepenuhnya. Puncak dari lapisan ketujuh janin spiritual. Hati Luming tergerak. Sebelumnya, budidayanya berada pada tahap awal janin spiritual tingkat ketujuh, tetapi sekarang ia telah mencapai puncak janin spiritual tingkat ketujuh, setelah melahap begitu banyak orang bermata tiga yang kuat, ia tidak menerobos. Janin spiritual tingkat delapan. Luming juga sedikit terkejut. Sebaliknya, konsepsi artistik telah mengalami beberapa terobosan. Setelah meninggalkan peta pegunungan dan sungai, masih terdengar suara gemuruh dari luar. Tampaknya perang masih berlangsung. Sudah lebih dari satu jam, dan pertempuran masih berlangsung. Tampaknya di Shen dan yang lainnya telah menghadapi musuh yang kuat. Saya akan pergi dan melihat. Luming dengan hati-hati meninggalkan ruangan dan bergegas menuju pusat kota kerajaan. Dia sangat cepat, menahan nafas, dan terus berkedip dalam kegelapan, hampir tidak ada yang memperhatikannya. Di tengah-tengah kota kerajaan terdapat sebuah alun-alun yang sangat besar. Di tengah-tengah alun-alun tersebut terdapat sebuah tiang batu dengan berbagai ukiran di atasnya, itulah tiang totem. Namun di sekitar alun-alun, pertempuran sengit sedang terjadi. Aura luas menyebar. Ada dua orang bermata tiga, keduanya sangat kekar, tingginya lebih dari 10 meter, dan aura yang mereka pancarkan hampir merupakan aura alam spiritual. Di shen, dan dua pemuda kuat lainnya bergabung untuk melawan klan bermata tiga. Dan beberapa pemuda kuat dari benua pisau darah bergabung untuk melawan klan mata cemerlang. Dan di luar, banyak orang bermata tiga yang menyerang Tianjiao lainnya. Tiang totem ada tepat di depan Anda, tetapi Anda tidak bisa meraihnya. Ini kesempatanku. Mata luming berbinar, tulangnya berubah, dan dia terlihat berbeda. Dia melangkah maju dan bergegas ke depan. Membunuh. Suku bermata tiga melihatnya dan menebas luming dengan kapat. Luming meninju, dan keluarga bermata tiga itu terbunuh. Tetapi ketika orang-orang dari istana Bian Shen Tian Shen, Sekte Tian Kortse, dan lembah Tian Yao melihat luming, mereka mengira dia adalah kebanggaan pihak mereka sendiri, jadi tentu saja mereka tidak akan menghentikannya. Menabrak. Menabrak. Luming membunuh beberapa orang bermata tiga berturut-turut, dan tampil kouon menginjak langit, sosoknya berkedip dengan kecepatan tinggi, seperti seberkas cahaya, melewati banyak medan perang, mendekati medan perang tempat para kaisar dan dewa berada berkelahi. Dia terus berjalan dan bergegas menuju tiang totem pusat. Semut, pengadilan kematian. Klan bermata tiga yang bertarung melawan dewa kaisar dan yang lainnya sangat kuat. Mata ketiga di antara alis menembakkan seberkas cahaya terang dan menusuk ke arah luming. Luming terkejut, dan sosoknya melintas, mundur seratus meter ke belakang untuk menghindari pukulan itu. Hah. Di Shen dan yang lainnya juga memandang luming. Mereka mengerutkan kening. Penampilan luming sangat aneh dan napasnya benar-benar tertahan. Kekuatan manakah dia? Ingin merebut tiang totem sendirian? Itu angan-angan untuk merebut tiang totem. Pria kekar dan tinggi bermata tiga itu meraung, tetapi ketika dia meraung, seteguk darah keluar dari mulutnya. Antara langit dan bumi, sepertinya ada energi tak kasat mata yang menekannya. Di dunia ini, klan bermata tiga tidak bisa menerobos ke Dewa Roh. Dia dengan paksa melangkah ke alam Dewa Roh dan ditekan oleh aturan langit dan bumi. Dia akan mati. Dewa Kaisar berteriak dan berjuang keras. Kedua orang bermata tiga ini dengan paksa masuk ke alam Dewa Roh dan ditekan oleh aturan, sehingga mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan mereka di alam Dewa Roh sama sekali dan tidak mungkin lawan dari lawan dapat memblokirnya. Perbedaan antara janin roh dan Dewa Roh terlalu besar dan sulit untuk diatasi karena orang-orang di alam Dewa Roh sendiri adalah generasi terbaik. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan gulungan jimat prasasti. Mata Luming bergerak dan gulungan jimat prasasti yang diberikan kepadanya oleh Huan Shen muncul di tangannya. Saat dia membukanya, kekuatan spiritual menyebar keluar. Bersenandung Jimat prasasti bersinar dan tubuh Luming tiba-tiba ditutupi dengan formasi dan kemudian tubuhnya bergetar dan dua belas Luming benar-benar terbelah. Sebanyak tiga belas orang termasuk Luming. Tentu saja, begitu dia menggunakan jimat prasasti ini, dia akan kembali ke penampilan aslinya. Namun, ketiga belas Luming memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang persis sama dan bahkan nafasnya pun sama. Kesempatan bagus, pergi! Luming sangat gembira dan sambil berpikir, tiga belas sosok menyebar dan bergegas menuju tiang totem dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, orang bermata tiga tercengang dan di Shen serta yang lainnya juga tercengang. Luming, itu dia! Kaisar Dewa berteriak dengan dingin, dia mengenali Luming. Sialan! Klan bermata tiga itu meraung dan seberkas cahaya melesat di antara alis mereka mengenai salah satu dari mereka, Luming. Sosok Luming itu terus berkedip-kedip, menghindari berkas cahaya, dan mata orang bermata tiga itu terus memancarkan berkas cahaya, setelah akhirnya mengenainya, Luming itu pingsan, tetapi dua belas lainnya masih bergegas ke depan. Hem, jangan pikirkan itu! Di Shen dan yang lainnya juga bergerak, tidak ingin Luming mengambil tiang totem. Di sisi lain, benua pisau darah dan klan bermata tiga yang berperang melawan benua pisau darah juga mencoba menghentikan Luming. Orang-orang di benua pisau darah bahkan tidak ingin Luming memenangkan tiang totem. Tapi mereka tidak tahu yang mana tubuh asli Luming, jadi mereka hanya bisa menyerang tanpa pandang bulu. Dua belas Luming yang tersisa terus berkedip, menghindari serangan, dan terus mendekati tiang totem. Penabrak! Penabrak! Dengan begitu banyak master yang menghalangi Luming, mustahil bagi Luming untuk menghindarinya sepenuhnya, dia dipukul terus-menerus, dan satu demi satu tubuh roboh, namun pada akhirnya, masih ada dua tubuh yang bergegas ke bawah tiang totem. Ah, sial, tidak! Pemuda dari benua pisau darah berteriak dengan panik. Mata di Shen dan yang lainnya berbinar. Mereka tidak terlalu bersemangat. Bagaimanapun, Luming berasal dari pihak Dong Huang, dia memenangkan tiang totem, dan dia masih bisa membantu Dong Huang membuka kota kuno keberuntungan. Adapun nilai keberuntungannya, di kota kuno keberuntungan, rebut saja. Memikirkan hal ini, mereka tidak bergerak. Bab 953 kota kuno keberuntungan muncul. Bangun! Kedua sosok Luming memeluk tiang totem pada saat bersamaan dan meraung. Dengan keras, Luming langsung mencabut tiang totem. Saat Luming mencabut tiang totem, seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di Luming. Serangan dari segala arah semuanya terhalang oleh berkas cahaya. Pada saat ini, anggota klan bermata tiga, di Shen dan lainnya tidak menyerang Luming. Tidak! Tianjiao dari benua pisau darah meraung dengan enggan dan menyerang Luming dengan panik. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia terhalang oleh cahaya. Bersenandung! Bersenandung! Pada saat ini, seberkas cahaya turun dari langit menutupi para pemuda dari benua pisau darah dan kemudian di tengah raungan keengganan mereka dengan kilatan cahaya, semua arogansi dari benua pisau darah menghilang di tempatnya. Rupanya, mereka gagal dan diteleportasi. Ledakan! Pada saat ini, tiang totem di tangan Luming bergetar hebat, cahayanya berkedip-kedip dan kemudian terbang ke langit. Kemudian, Luming menemukan tiang totem lain di cincin penyimpanannya terbang keluar dari cincin penyimpanan dan menuju ke langit. Adapun di Shen dan yang lainnya, tiang totem juga terbang keluar dari ring penyimpanan. Hal yang paling mencengangkan adalah Dewa Kaisar, dua cincin penyimpanannya terbang pada saat bersamaan. Jutaan mil jauhnya dari kota kerajaan, ada seorang pria gemuk membawa kapak besar dan di sampingnya, ada seorang wanita cantik dan mereka berdua berjalan santai di langit. Itu adalah Kongjin gemuk dan Ruan Tingting. Tiba-tiba, wajah pria gendut itu berubah dan sebuah tiang totem terbang keluar dari cincin penyimpanannya, tiang totem itu bersinar, menembus ruang dan terbang kekejauhan. Saat berikutnya, pria gendut itu sadar dan menjerit menyedihkan, ah, tiang totemku. Sebuah tiang totem yang akhirnya ia dapatkan, justru terbang sendiri dan ia terbang menuju arah tiang totem tersebut. Gemuruh. Langit di atas kota kerajaan berguncang tanpa henti dan tiang totem berkumpul satu demi satu, segera. Sepuluh tiang totem berkumpul membentuk susunan indah di langit. Pada saat ini, semua pertempuran di kota kerajaan berhenti dan mata semua orang tertuju ke langit. Ledakan. Tiang totem berkumpul memancarkan cahaya terang membubung ke langit. Ruangan itu dipenuhi cahaya dan sebuah lubang besar langsung retak dari dalam sebuah kota kuno yang besar dapat terlihat. Tanah desolation timur, istana kaisar Tian Shen, sekte mayat surgawi Tian, lembah setan langit, sekte boneka fu, semua pejabat tingkat tinggi berkumpul di tempat teleportasi kuno masing-masing, pintu masuk ke pertempuran keberuntungan. Sekte boneka fu, Baishi Jin, Dusongjue dan tetua tingkat tinggi lainnya, serta beberapa tetua yang berkuasa, semuanya berkumpul di area itu, dekat batu kuno. Periode satu tahun akan segera tiba. Saya tidak tahu apakah kota kuno keberuntungan akan dibuka kali ini. Junjunjue menghela nafas dengan santai. Tidak mudah untuk membuka kota kuno keberuntungan pada pertarungan keberuntungan sebelumnya, bahkan sebagian besar tidak dapat dibuka. Berapa kali yang bisa dibuka adalah angka yang kecil. Tapi setelah dibuka, murid-muridku dari sekte boneka fu mungkin dalam bahaya. Baishi Jin juga menghela nafas. Para tetua lainnya juga menghela nafas. Mereka juga sangat berkonflik di hati mereka. Setelah pembukaan kota kuno keberuntungan, mereka akan memasuki kompetisi final. Ini adalah kesempatan bagi para murid sekte boneka, tetapi juga sangat berbahaya. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, mereka hanya akan dibunuh oleh orang lain. Pada saat yang sama, mereka memikirkan Luming. Persyaratan mereka untuk Luming adalah menjadi nomor satu di daftar seribu bangga, tetapi mereka juga tahu bahwa terlalu sulit untuk menjadi nomor satu di daftar seribu bangga. Intinya adalah Luming memiliki waktu yang terlalu sedikit sebelum berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, kekuatan tempur Luming dapat bersaing dengan arogansi yang berada di urutan terbawah dari seratus. Namun seratus talenta teratas dalam daftar ribuan talenta lebih kuat satu sama lain, dan terlalu sulit bagi Luming untuk mengejar talenta tersebut hanya dalam satu tahun. Bagaimanapun, dia akan meningkat, dan kesombongan itu juga akan meningkat. Mereka tidak memiliki banyak harapan di hati mereka. Waktu berlalu dengan lambat, dan tiba-tiba, batu itu bergetar dan memancarkan cahaya terang. Dinyalakan, susunan teleportasi dihidupkan, yang berarti kota kuno keberuntungan telah dihidupkan. Bai Xi Jin dan yang lainnya sangat gembira. Ayo, masuk dan memasuki kota kuno keberuntungan, teriak Jun Jun. Semua orang melangkah keluar dan masuk ke dalam susunan teleportasi. Pada saat yang sama, di Istana Kaisar Tian Shen, sekte mayat surgawi-surgawi, dan lembah setan langit, ada juga batu kuno yang memancarkan cahaya, dan pejabat tingkat tinggi dari ketiga pihak melangkah ke dalam susunan teleportasi satu demi satu dan lenyap. Di tanah di Solation Timur, di atas Gunung Tandus, di atas kehampaan yang tak berujung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Angin dan awan berkumpul, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan tiba-tiba, kehampaan yang tak berujung terbuka, dan retakan ruang yang besar muncul, dan kemudian, sebuah kota kuno muncul darinya. Kota kuno ini memiliki panjang dan lebar lebih dari 10.000 mil, dan sangat besar. Di tengah kota kuno, terdapat platform pertempuran besar. Platform pertempuran terbuat dari logam aneh dengan pola aneh di atasnya. Di sekitar platform pertempuran terdapat deretan kursi berbentuk ring yang sangat banyak, seperti koloseum, dengan duduk di atasnya Anda dapat melihat ke bawah dari ketinggian dan menyaksikan segala sesuatu yang ada di platform pertempuran. Di sisi utara pertempuran, hanya di sana, tidak ada tribun, melainkan sebuah tangga panjang yang memanjang dari bawah hingga platform pertempuran. Tiba-tiba, empat pusaran hitam tiba-tiba muncul di langit di atas setiap area stand, dan sosok muncul satu persatu darinya. Di salah satu pusaran, Bai Xi Jin, Du Song Jue dan tetua sekte boneka full lainnya muncul. Di sisi kanan sekte boneka fu, sosok yang dipenuhi aura mayat surgawi dan hantu muncul satu demi satu, mereka jelas merupakan anggota tingkat tinggi dari sekte mayat surgawi-surgawi, dan mereka semua adalah eksistensi yang sangat kuat. Terutama salah satu sosok tinggi, yang diselimuti aura mayat surgawi yang tak ada habisnya, tidak bisa melihat bentuk dan penampakannya sama sekali, dan auranya tidak kuat, namun memberikan tekanan yang sangat besar dan tiada tara kepada orang-orang. Mayat surgawi-kaisar dari sekte mayat surgawi-surgawi Melihat sosok ini, murid Bai Xi Jin dan yang lainnya menyusut, sangat bermartabat. Mayat surgawi-kaisar dari sekte mayat surgawi-surgawi adalah pembangkit tenaga listrik di jalur kekaisaran, eksistensi yang setenar kaisar Yi Wu Huang, dan kekuatannya mengguncang hutan belantara timur. Kali ini, bahkan kaisar mayat surgawi pun muncul, yang menunjukkan betapa besar perhatian yang diberikan pada pertempuran keberuntungan ini. Tapi untungnya, di kota kuno keberuntungan, seperti pintu masuk pertempuran keberuntungan, ada kekuatan penindasan yang sangat besar. Semakin tua Anda, semakin kuat kekuatan penindasan, bahkan yang kuat di jalan kekaisaran, akan menjadi terkena penindasan yang luar biasa di sini, tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan tempur sama sekali. Jadi mereka tidak terlalu khawatir. Jika mereka berada di luar, kaisar mayat surgawi saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Di sisi kanan sekte mayat surgawi, sekelompok orang juga muncul. Mereka adalah orang-orang dari istana di Tian Shen, kepala dari enam keluarga besar kuno, dan ada beberapa orang lainnya yang juga memiliki keagungan yang besar, yang jelas mereka adalah sosok yang sama dengan enam kepala tersebut. Makhluk tertinggi istana di Tian Shen tidak terbatas pada kepala enam keluarga kuno. Tapi tatapan Baishi Jin dan yang lainnya langsung melewatinya dan mendarat pada seorang pria paruh baya berjubah umu emas. Kaisar Wu Huang Baishi Jin dan yang lainnya terkejut. Kaisar Wu Huang datang sendiri. Bab 954 Kaisar Beladiri, Kaisar Iblis, Kaisar Mayat Surgawi Kaisar I Kaisar Beladiri berkuasa di Dong Huang menciptakan istana Kaisar Tian Shen sendirian menjadikan istana Kaisar Tian Shen sebagai kekuatan manusia terbesar di Dong Huang. Prestisenya terlalu besar dan kekuatannya sangat kuat. Beberapa orang menyebut Kaisar Iwu Kaisar Dong Huang yang pertama Kaisar. Bahkan Kaisar Mayat Surgawi pun lebih lemah. Terlebih lagi, Baishi Jin dan yang lainnya mengetahui bahwa Lian Chang dibunuh oleh Kaisar Yi sehingga mereka sangat membenci dan takut pada Kaisar Yi Wu Huang. Kaisar Yi Wu Huang muncul menatap langsung ke Sekte Boneka Fu seperti dua pedang tajam yang tiada tara. Meskipun Kaisar Wu Huang benar-benar ditekan di sini, hal itu masih memberi banyak tekanan kepada orang-orang Baishi Jin, Du Song Jue, Meng Chong dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka satu demi satu seolah-olah sebuah batu besar dihancurkan di dalam hati mereka. Hanya ada satu orang dengan wajah tenang menatap Kaisar Yi Wu Huang. Yan orang gila. Kaisian juga masuk ke sini bersama orang-orang dari Sekte Boneka Fu. Alis Yan Kuang Tu berkilat dan sembilan matahari tertinggi keluar dari sana. Setelah satu tahun, jiwa sembilan matahari tertinggi menjadi berkali-kali lipat lebih kokoh dibandingkan tahun lalu dan hampir berubah menjadi substansi kekuatan jiwa kuat dan jiwa stabil. Matanya juga menatap Kaisar Yi Wu Huang. Di mata Kaisar Yi Wu Huang, cahaya terang muncul dan niat membunuh yang kuat menyebar di udara meskipun dia tidak berbicara, itu sudah menunjukkan segalanya. Hem, menurutmu bergunakah bersembunyi di Sekte Boneka Fu? Kepala keluarga yang memandang Yan Kuang Tu dan yang lainnya dengan mata dingin dan berkata, kalian Sekte Boneka Fu cepat atau lambat akan hancur karena itu. Kali ini pertempuran keberuntungan, saya tidak tahu berapa banyak orang dari Sekte Boneka Fu yang bisa datang ke kota kuno keberuntungan ini. Jangan biarkan seluruh pasukan dimusnahkan, mereka semua akan mati. Kepala keluarga Jiang juga berkata dengan dingin. Jangan khawatir, murid-muridku dari Sekte Boneka Fu secara alami akan mendapatkan kesempatannya. Bai Shi Jin berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya menjadi keras kepala dan segera kamu akan bisa melihat kenyataan. Kata kepala keluarga Wang dengan dingin. Kali ini, Bai Shi Jin dan yang lainnya tidak menjawab, percuma saja berbicara lebih banyak. Di, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak menginginkan dua murid dan murid yang begitu kuat. Aku sangat iri. Pada saat ini, sebuah suara datang dari arah lain. Itu adalah suara seorang wanita tapi penuh pesona dan ketika orang mendengarnya, jantung mereka berdebar kencang dan pikiran mereka terguncang. Mata semua orang tertuju pada sumber suara. Di sana, aura iblis membubung ke langit dan klan iblis dari lembah setan langit telah tiba. Di antara mereka adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun mengenakan tule dengan sosok seperti setan yang tidak diragukan lagi terekspos, mau tak mau aku merasakan jantungku berdebar kencang. Setiap gerak-geriknya, setiap kerutan dan senyumannya penuh dengan godaan yang tak ada habisnya. Kaisar Iblis Bagian tengahnya terkejut. Menurut legenda, Kaisar Iblis lembah Tianyao adalah rubah berekor 9, rubah berekor 9 berdarah murni. Rubah berekor 9 berdarah murni adalah binatang dewa, meskipun rubah berekor 9 tidak terlalu kuat di antara binatang dewa, ia juga sangat menakutkan. Saat ini, tiga makhluk tertinggi di Desolation Timur, Kaisar Wuhuang, Kaisar Iblis, dan Kaisar Mayat Surgawi, semuanya telah tiba, ini adalah kejadian langka dalam seribu tahun. Di Gurun Timur, hanya ada segelintir Kaisar, dan masing-masing Kaisar adalah eksistensi tertinggi. Dan tidak ada keraguan bahwa Kaisar Wuhuang, Kaisar Iblis, Kaisar Mayat Surgawi di antara para Kaisar, juga merupakan eksistensi terkuat. Meskipun Kaisar Iblis juga seorang Kaisar, dia lebih lemah dari mereka bertiga. Pada awalnya, yang diblokir Kaisar Iblis hanyalah avatar Kaisar Wuhuang, tetapi sekarang terlihat jelas bahwa tubuh asli Kaisar Wuhuang telah kembali dari luar negeri. Sebagai perbandingan, sektu boneka futer lalu lemah. Hem, itu hanya sepasang penjahat, Kaisar Iblis menertawakanku. Kaisar Iwuhuang berkata dengan dingin. Apakah itu benar-benar penjahat? Kenapa aku mendengar rumornya tidak seperti ini? Di, kamu telah mengambil darah Jiuyang dan darah Jiu Long? Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Aku sangat penasaran. Setan Kaisar sedikit tersenyum. Senyuman ini menyebabkan hati banyak orang di sekitar berdetak lebih cepat. Dalam ketakutan, mereka segera membuang muka, tidak berani menatap Kaisar Iblis. Ini juga alasan mengapa semua orang di tempat kejadian telah berlatih selama bertahun-tahun. Mereka yang memiliki kultivasi terburuk semuanya berada di alam spiritual. Jika orang-orang muda melihatnya, mereka mungkin akan kehilangan akal dan tidak dapat melepaskan diri. Mata Kaisar Wuhuang berbinar, tapi dia tidak menjawab. Kaisar Iblis menatap di dan tersenyum tipis, tidak tahu apa yang dia perhatikan. Setelah itu, lapangan menjadi sunyi dan mata semua orang tertuju pada tangga. Di kota kerajaan klan bermata tiga, tatapan semua orang melihat ke langit dan monster besar yang muncul dari sudut. Apakah itu kota kuno keberuntungan? Hati luming tergerak. Bersenandung. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari kota kuno keberuntungan mendarat di setiap Tianjiao muda yang berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. Pada saat ini, dimanapun seseorang berada, dimanapun reruntuhannya, atau di area terlarang manapun, selama dia belum mati, akan ada seberkas cahaya yang turun dari langit dan menutupi tubuhnya. Kemudian wangan itu bergetar dan sosok itu menghilang. Di kota kerajaan, Tianjiao itu menghilang satu persatu. Hal yang sama berlaku untuk luming dengan guncangan pancaran cahaya, sosoknya menghilang sejak saat itu. Saat berikutnya, luming menemukannya muncul di platform besar dengan lampu berkedip-kedip di sekelilingnya dan sosok terus bermunculan. Luming melihat kaisar dewa dan Tianjiao lainnya dari istana kaisar Tianshen, Tianjiao dari Tian Shizong, Tianjiao dari lembah Tianyao, dan Tianjiao dari Fukuisong. Huan Shen, Wen Lezhang, Bai Chisue dan yang lainnya semuanya ada di sana. Ketika mereka melihat luming, mereka semua tersenyum dan berjalan mendekat. Tianjiao dari empat kekuatan penguasa berkumpul sesuai dengan pengaruhnya. Luming, kamu baik-baik saja. Huan Shen menghampiri dan berkata, Tidak apa-apa, kali ini, terima kasih atas gulungan prasastimu. Luming tersenyum kepada Huan Shen. Jika tidak ada gulungan jimat prasasti hantu dan murni mengandalkan kekuatan, bahkan jika Luming menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat menangkap tiang totem terakhir. Ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, orang lain pasti akan menghentikannya dengan seluruh kekuatannya, bagaimana dia bisa memenangkan tiang totem? Dengan menggunakan jimat prasasti, dia mengejutkan tiang totem itu. Oh, mata Huan Shen berbinar, Luming mengatakan ini, apakah berhasil? Luming, Luming, Wen Lesang, Bai Chishui dan yang lainnya datang untuk menyapa Luming. Luming mengangguk dan menjawab satu persatu. Hahaha, Luming, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Sambil tertawa keras, pria gendut itu datang dengan kapak di bahunya dan Ruan Ting Ting berjalan berdampingan dengan pria gendut itu. Gemuk, Ting Ting. Luming sangat gembira. Luming belum pernah bertemu Fatih dan Ruan Ting Ting sejak pertempuran keberuntungan dimulai. Sejujurnya, dia cukup khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada mereka, jadi dia tentu saja senang melihat mereka sekarang. Luming, Ting Ting masih khawatir dengan apa yang akan terjadi padamu, jadi aku berkata, apa yang bisa kulakukan padamu hanya dengan sampah itu? Pria gendut itu menyeringai dan memandang dengan jijik ke kuil di Tian dan lembah Tianyao. Sebelum memasuki pertempuran keberuntungan, kedua kekuatan ingin membunuh Luming tanpa ampun. Mendengar kata-kata Fatih, beberapa kekuatan segera melontarkan niat membunuh yang dingin ke Luming. Bab 955 nagat transformasi keberuntungan. Terutama Tianyao terkuat, seperti Di Shen, yang melihat Luming mengambil tiang totem terakhir secara mengejutkan di kota kerajaan. Hem, mengandalkan harta untuk mengejutkanmu, tunggu kompetisi keberuntungan, dia sebaiknya tidak menyentuhku, jika tidak, aku akan membunuhnya. Luo Tian berkata dengan dingin, menatap Luming dengan mata pembunuh. Ya, aku akan membunuhnya juga, kata orang lain dengan dingin. Di Shen tidak berbicara, tapi matanya juga sangat dingin. Sampai di sini pertarungan keberuntungan belum usai, masih ada tahap kedua yaitu persaingan keberuntungan. Keberuntungan yang diraih sebelumnya mungkin tidak bisa dipertahankan. Luming tersenyum tipis, tidak peduli dengan tatapan orang-orang ini. Ayo, naiki tangga dan menuju ke platform pertempuran. Seseorang berkata dan melangkah maju. Di depan peron ini, terdapat tangga besar yang menanjak. Beberapa orang sudah mulai melangkah. Segera, semua kekuatan melangkah maju satu demi satu. Faktanya, jumlah orang di antara beberapa kekuatan besar saat ini tidak banyak. Sekte Bonekafu, ada lebih dari seribu orang yang berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari 400. Di Istana Kaisar Tian Shen, terdapat hampir 10.000 orang yang ikut serta dalam pertarungan keberuntungan, termasuk yang tewas, namun kini hanya tersisa lebih dari 2.000 orang yang bisa dikatakan sebagai korban jiwa yang besar. Sekte mayat surgawi hanya memiliki kurang dari 2.000. Sky the Mount Valley lebih baik dengan hampir 2.000 orang. Tentu saja selebihnya sedikit banyak telah memperoleh peluang, bahkan ada pula yang memperoleh peluang besar. Selama mereka bertahan, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Semua orang menaiki tangga satu demi satu, tetapi Luming segera melihat fenomena aneh. Misalnya, mayat surgawi dari sekte mayat surgawi-surgawi dan sisa orang mati di Istana Kaisar Tian Shen menaiki tangga dengan sangat cepat dan bertubuh ringan, sedangkan Tian Jiao yang terkenal itu jauh lebih lambat. Seolah-olah mereka sedang membawa gunung di punggung mereka, berjalan selangkah demi selangkah sangat sulit. Konon semakin tinggi nilai keberuntungan yang didapat, maka semakin besar pula tekanan pada tubuh saat menaiki tangga ini dan berjalannya akan semakin sulit, kata Wanshan di sampingnya. Luming tiba-tiba menyadari, tidak heran. Orang-orang mati itu bertanggung jawab untuk menjelajahi beberapa tempat berbahaya. Jika ada harta karun, tentu saja mereka adalah orang-orang yang bangga padanya. Orang-orang mati ini tidak memiliki banyak keberuntungan dan mereka secara alami ringan dan cepat. Di atas tangga dan di sekitar platform pertempuran adalah pejabat senior dari empat kekuatan besar. Saat ini mereka sedang menatap tangga sejenak. Seseorang datang. Tiba-tiba seseorang berteriak dan mata banyak orang berbinar. Seorang pria muda berjubah darah dengan mata kusam adalah prajurit mati dari sekte mayat surgawi-surgawi. Dia menaiki tangga dan melangkah ke arena pertempuran. Ketika dia melangkah ke arena pertempuran, sebuah buku keberuntungan muncul di depannya. Buku keberuntungan berubah menjadi serangga dan muncul di atas kepala muda itu. Tetapi saat berikutnya, serangga itu langsung runtuh dan buku itu keberuntungan ada di kepala pemuda itu. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul dan dalam sekejap mata. Pemuda itu diteleportasi dan muncul di kursi di area tian sekte mayat surgawi. Semua orang tidak terkejut sama sekali. Dalam pertarungan keberuntungan, peta di tahap pertama terus berubah, tetapi di tahap kedua, di kota kuno keberuntungan, petanya selalu sama. Orang mati dari mayat surgawi sekte ini jelas kurang beruntung karena kurang beruntung. Jika ingin lolos ke babak kompetisi keberuntungan selanjutnya juga memerlukan syarat yaitu harus memperoleh nilai keberuntungan dalam jumlah tertentu, jika nilai keberuntungan tidak memenuhi standar maka semua poin keberuntungan yang diperoleh sebelumnya akan hilang. Terbuang sia-sia, dikirim ke tribun, dan dieliminasi terlebih dahulu. Setiap pertarungan setiap pertarungan keberuntungan adalah sama. Selanjutnya, orang-orang terus berdatangan. Namun, yang pertama muncul adalah orang-orang dengan keberuntungan yang sangat rendah. Kitab Keberuntungan berubah menjadi bug, kemudian roboh dan diteleportasi. Jumlah orang yang berada di tribun secara bertahap meningkat. Pada awalnya, kebanyakan dari mereka adalah tentara yang tewas, dan kemudian beberapa pemuda jenius, Tianjiao. Seseorang dari Kitab Takdir memadatkan seekor ular kecil, yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari serangga sebelumnya, tetapi ular itu masih roboh dan dilenyapkan terlebih dahulu. Ribuan orang tersingkir. Tiba-tiba, semburan cahaya berkedip-kedip. Saya melihat seorang pemuda berkemeja hijau, buku keberuntungannya roboh dan berubah menjadi ular piton raksasa. Ular piton raksasa itu meraung, agung dan agung, jauh lebih kuat dari serangga dan ular kecil sebelumnya. Selain itu, ular piton raksasa itu tidak roboh dan berputar di atas kepalanya, dan dia tidak diteleportasi ke tribun, tetapi tetap berada di platform pertempuran. Keberuntungan menjadi ular piton, hanya jika nilai keberuntungan Anda di atas 3.000, Anda dapat berubah menjadi ular piton dengan keberuntungan, dan Anda berhak mempertahankan keberuntungan Anda dan memasuki pertempuran untuk mendapatkan keberuntungan. kata seorang laki tua di istana Kaisar Tian Shen. Pemuda ini sangat gembira. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda ini sebagai Qin Qingshan yang menduduki peringkat 999 dalam daftar seribu kebanggaan. Dia nyaris lolos ke babak berikutnya. Anak-anak muda yang memanjat berikutnya semuanya bisa berubah menjadi ular piton jika beruntung, dan ular piton raksasa itu berputar-putar di atas kepala anak-anak muda ini yang cukup spektakuler. Pada akhirnya, ada lebih dari seribu orang yang beruntung bisa berubah menjadi ular piton. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh menyebar ke seluruh penonton menarik perhatian semua orang. Di atas kepala seorang pemuda, seekor naga banjir terkondensasi, panjangnya satu sang, lebih agung dan kuat dari ular piton raksasa itu. Transformasi keberuntungan Kijiao Hanya ketika nilai keberuntungan mencapai lebih dari 10 ribu barulah naga tersebut dapat menjelma menjadi naga yang beruntung. Nilai keberuntungannya 3 ribu hingga 10 ribu, dan keberuntungannya berubah menjadi ular piton. Nilai keberuntungan adalah 10 ribu hingga 100 ribu yang merupakan transformasi keberuntungan. Dan jika nilai keberuntungannya mencapai lebih dari 100 ribu, Anda bisa berubah menjadi naga karena keberuntungan, tergantung nilai keberuntungannya, panjang naga aslinya juga akan berbeda-beda. Berawal dari pemuda ini, tahap transformasi keberuntungan Kijiao mulai. Hem, Sekte Bonekafu, saya tidak menyangka kamu masih memiliki banyak murid yang hidup. Kepala keluarga Wang memandang Sekte Bonekafu dan berkata dengan sinis. Sekarang, beberapa murid Sekte Bonekafu muncul, dan Baishi Jin serta yang lainnya merasa sedikit lega. Seperti yang kubilang, aku adalah murid dari Sekte Bonekafu. Aku punya kesempatan. Bagaimana aku bisa mati begitu mudah, tapi kamu sepertinya merindukan banyak orang. Baishi Jin mencibir. Hei, yang utama adalah melihat ke belakang untuk melihat berapa banyak dari apa yang disebut jenius tak tertandingi dari Sekte Bonekafu yang bisa bertahan. Kepala keluarga Wang mencibir. Di belakang, orang yang bisa berubah menjadi naga dengan keberuntungan pasti adalah Tianjiao di antara para jenius, karena pemuda yang baru saja berubah menjadi naga dengan keberuntungan adalah seorang jenius tingkat dewa. Tianjiao yang muncul kemudian adalah inti dari setiap vaksi. Ya Tuhan, kenapa berat sekali? Pada saat ini, Luming juga menaiki tangga, tapi dia merasa ada ratusan gunung yang menekannya dan sangat sulit baginya untuk berjalan. Setiap langkah akan membutuhkan banyak kekuatan kerusakan. Luming mengertakan gigi dan memanjat dengan susah payah. Di tangga, Luming melihat kaisar dewa, pedang darah salah satu dari sekte mayat surgawi-surgawi dan seorang pemuda kekar dari lembah iblis surgawi berjalan sangat lambat, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia bergerak maju perlahan. Fatih juga sangat lambat, tetapi secara relatif, dia jauh lebih cepat daripada Luming. Hahaha, Luming, kenapa kamu begitu lambat? Aku akhirnya melampauimu. Pria gendut itu menyeringai gembira, tubuhnya yang gemuk gemetar, dan melangkah maju selangkah demi selangkah, berjalan di depan kaisar dan para dewa. Ada juga satu orang yang juga sangat lambat, yaitu Bai Chi Sui. Tapi kecepatannya lebih cepat dari Fatih, dan Huan Shen juga tertinggal di belakang Bai Chi Sui. Ruan Tingting, sebaliknya, sedikit lebih cepat dan hendak menaiki tangga. Bab 956 Naga Sejati. Perlahan-lahan, semakin sedikit orang yang berada di tangga tersebut. Di sekitar arena pertempuran, para pejabat tinggi dari berbagai kekuatan besar masih menatap ke arah tangga. Saat ini, ada hampir 300 orang di panggung pertempuran yang mampu berubah menjadi naga jika beruntung. 300 naga banjir memiliki panjang yang berbeda-beda, yang terpendek panjangnya satu kaki, dan yang terpanjang panjangnya 99 kaki. Saat ini, wajah Bai Shi Jin, Du Song Jue, dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Karena dari 13 calon putra sulung, tidak banyak yang muncul. Wajah patriar keluarga Wang juga tidak tampan. Dia tidak melihat Wang Chong dan Wang Chen. Orang-orang ini seharusnya muncul di tengah kerumunan Kiyun Hua Jiao. Tidak mungkin banyak orang mencapai tingkat keberuntungan untuk berubah menjadi naga, bukan? Secara historis, hanya sedikit orang yang bisa meraih keberuntungan dan berubah menjadi naga, dan mereka semua adalah pelaku kejahatan di antara pelaku kejahatan. Qi Sui, Lu Ming. Hati Bai Shi Jin terangkat. Lu Ming dan Bai Qi Sui tidak muncul. Lu Ming mungkin masih bisa menyerang naga keberuntungan, tapi Qi Sui. Bai Shi Jin diam-diam sedih. Dia memahami bahwa dengan budidaya Bai Qi Sui, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan nilai keberuntungan yang tinggi, kecuali dia mendapat kesempatan yang menantang surga. Mengaum. Tiba-tiba, suara nyanyian naga mengguncang segala arah dan juga mengganggu pikiran Bai Shi Jin. Bai Shi Jin melihat dengan cepat dan segera. Dia sangat gembira. Bai Qi Sui, dia melihat Bai Qi Sui. Pada saat ini, di atas kepala Bai Qi Sui, seekor naga asli dengan lima cakar melingkari, panjangnya sekitar sepuluh kaki, menutupi semua ular piton dan naga banjir. Keberuntungan berubah menjadi naga. Bai Qi Sui bisa berubah menjadi naga karena keberuntungan yang benar-benar di luar dugaan Bai Shi Jin. Para tetua lainnya dari sekte boneka Fu juga sangat gembira. Bai Qi Sui jelas mendapat peluang besar. Hem, tanpa kultivasi, apa gunanya mendapatkan begitu banyak keberuntungan? Tunggu sebentar, tidakkah kamu ingin meludahkannya? Melihat dua talenta terbaik dari keluarga wang tidak keluar, patriar dari suasana hati keluarga wang sedang buruk, mencibir dan menyindir. Ekspresi Bai Shi Jin dan lainnya berubah. Betul, tunggu sebentar, tapi ini akan menjadi pertarungan, Bai Qi Sui memiliki banyak keberuntungan, tetapi kultivasinya tidak kuat dan pasti akan diincar banyak orang. Benar saja, di sekitar panggung pertempuran, para Tianjiao itu menatap Bai Qi Sui dengan mata tidak bersahabat dan ketika mereka menemukan bahwa kultivasi Bai Qi Sui memang tidak tinggi, mata mereka menjadi semakin berapi-api. Mengaum. Pada saat ini, Tianjiao lainnya melangkah maju dan seekor naga asli muncul di atas kepalanya dan dia beruntung bisa berubah menjadi seekor naga. Ini Nangongbo, teriak seseorang. Haha, Boer tidak buruk? Patriar Nangong tersenyum. Nangongbo menduduki peringkat ke-32 dalam daftar ribuan kebanggaan dan tidak ada yang terlalu terkejut. Naga asli yang ditransformasikan oleh Nangong Kiun memiliki panjang yang hampir sama dengan milik Bai Qi Sui, sekitar 10 kaki. Selanjutnya, mereka yang menaiki tangga semuanya adalah naga keberuntungan dan transformasi dan kebanyakan dari mereka berada di peringkat di atas Nangongbo dalam daftar ribuan kebanggaan. Tentu saja ada yang spesial dan ada pula yang peringkatnya di belakang Nangongbo tapi sangat sedikit. Bahkan ada yang belum masuk daftar seribu teratas dan mereka termasuk dalam Tianjiao yang baru naik down. Misalnya, mayat surgawi raja dari sekte mayat surgawi-surgawi. Ada juga Tianjiao dari lembah Tianjiao. Mereka yang bisa berubah menjadi naga karena keberuntungan semuanya adalah pelaku kejahatan di antara pelaku kejahatan dan mereka sangat kuat. Seperti Bai Chi Sui, sangat sedikit orang yang memperoleh peluang besar dan mengumpulkan poin keberuntungan. Rukong Segera, Bai Shi Jing, Du Song Jue dan yang lainnya sangat gembira dan mereka melihat seorang jenius dari sekte bonekafu yang beruntung bisa berubah menjadi seekor naga. Rukong di sekte bonekafu menempati urutan kedua setelah Huan Shen. Naga asli di kepalanya panjangnya 15 kaki. 10 ribu sama dengan satu kaki artinya Rukong telah memperoleh sekitar 150 ribu poin keberuntungan. Adapun Wen Lesang dan yang lainnya semuanya hanya keberuntungan. Sepertinya Guan Tao, Liu Song dan yang lainnya semuanya telah jatuh. Bai Shi Jin, Du Song Jue dan yang lainnya menghela nafas. Rukong muncul dan sekarang ada Huan Shen dan tentu saja Lu Ming. Tapi bisakah Lu Ming benar-benar beruntung bisa berubah menjadi naga? Itu belum muncul. Semua orang bingung dan khawatir. Sebaliknya Yan Kuang Tu dan Ji Yu Yang Supreme sangat tenang. Adapun ketiga kaisar, mereka semua tidak mengatakan apa-apa dan menonton dengan tenang. Terutama kaisar iblis, dia dipenuhi dengan lapisan cahaya warna-warni, menutupi dirinya, jika tidak, dengan kekuatannya yang memikat untuk menjungkir balikan semua makhluk hidup. Banyak anak muda mungkin akan menjadi gila jika mereka melihatnya. Menabrak Pemuda lain melangkah ke platform pertempuran, langkah kakinya seberat gunung. Raja Iblis Luotian Seseorang berbisik. Akhirnya, 10 besar daftar seribu kebanggaan muncul. Begitu Luotian muncul, buku keberuntungan berubah menjadi naga sungguhan yang panjangnya 16 kaki. Selanjutnya, beberapa orang muncul di panggung berturut-turut, semuanya masuk dalam 10 besar daftar seribu bakat dan bahkan satu orang adalah talenta yang baru naik down yang sangat mengejutkan. Masing-masing, naga keberuntungan berada di atas Luotian dan salah satunya bahkan mencapai panjang 20 kaki. Menabrak Sosok yang sangat gemuk melangkah ke arena pertempuran. Itu dia. Mata banyak orang bergetar. Pria gendut ini yang dikenal kebanyakan orang di istana di Tian Shen adalah murid kaisar Iblis dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lu Ming. Mengaum nyanyian panjang meledak dan naga asli sepanjang 25 kaki mengembun di atas kepala fati, menekan naga asli Luotian dan yang lainnya. Hal ini mengejutkan banyak orang, pria gendut ini telah mengumpulkan begitu banyak keberuntungan. Tetapi beberapa orang memikirkannya lagi, pria gendut itu adalah murid kaisar dan mereka merasa lebih baik. Berapa banyak orang yang dapat diterima oleh kaisar sebagai murid magang di Donghuang? Ada yang istimewa, tapi juga normal. Setelah pria gendut, orang-orang yang muncul tingginya lebih dari 25 kaki. Menabrak Seorang pria muda dengan api ungu di sekujur tubuhnya melangkah ke platform pertempuran. Wang Ventian Mata patriark Wang tiba-tiba berbinar ketika dia melihat pemuda ini. Di sekeliling, mata semua orang tertuju pada pemuda ini. Wang Ventian dari keluarga Wang berada di peringkat kelima dalam daftar seribu kebanggaan dan merupakan satu-satunya keberadaan di keluarga Wang yang menempati peringkat 10 besar dari daftar seribu kebanggaan. Tak tertandingi dan kuat. Naga asli di atas kepala Wang Ventian memiliki panjang 30 kaki. Segera, mengikuti Wang Ventian ke panggung pertempuran adalah seorang pemuda yang sangat anggun dengan seekor naga asli sepanjang 31 kaki di atas kepalanya. Panjangnya 10 kaki dari Wang Ventian. Dongfangyu sebuah nama muncul di benak semua orang. Arogansi tak tertandingi dari keluarga timur dari keluarga kuno peringkat ketiga dalam daftar seribu arogansi. Lalu, ada seorang wanita cantik yang menjadi kebanggaan klan iblis dan naga keberuntungan lebih panjang dari Dongfangyu. Menabrak? Menabrak? Orang-orang masuk satu demi satu dan seseorang mengenali mereka sebagai arogansi dari sekte mayat surgawi-surgawi. Bang! Pedang berwarna darah memiliki aura yang menakjubkan dan seorang pemuda berjubah darah melangkah ke arena pertempuran. Naga keberuntungan di tubuhnya mencapai ketinggian 40 kaki. Bloodsword One, orang pertama dari generasi muda dari sekte mayat surgawi-surgawi menempati peringkat kedua dalam daftar seribu bangga. Pedang darah semuanya telah muncul. Melihat ke belakang, seharusnya hanya ada Dewa Kaisar dan Autu dari Lembah Setan Langit. Untuk bisa bersaing dengan Dewa Kaisar, entah siapa yang akan mendapat lebih banyak keberuntungan kali ini di antara mereka berdua. Saya kira itu adalah Dewa Kaisar. Meskipun Autu kuat, dia seharusnya sedikit lebih buruk daripada Dewa Kaisar. Lihat, seseorang akan segera datang. Ada diskusi di sekeliling, mata tertuju pada tangga. Bab 957 Naga Sejati Keberuntungan Delapan Kaki Seorang pemuda jangkung berotot dengan tinggi lebih dari 2 meter melangkah ke arena pertarungan. Platform pertempuran meraung dan di atas kepalanya, seekor naga asli mengembun dan meraung ke langit. 46 Kaki Orang ini adalah setan langit Guautu, naga takdirnya berukuran 46 kaki, 6 kaki lebih panjang dari pedang darahi yang sangat mencengangkan. Namun, sejak dia datang lebih awal, semua orang sudah mengetahuinya, mungkin Dewa Kaisar akan mendapat lebih banyak keberuntungan. Setelah Hautu muncul, dia berbalik untuk melihat tangga, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Penabrak! Penabrak! Di tangga, terdengar suara gemuruh langkah demi langkah, dan segera, wajah tampan muncul, itu adalah Dewa Kaisar. Langkah lambat Kaisar Got tampak sangat berat. Menabrak! Akhirnya, dia mengambil satu langkah ke depan, dan di atas kepalanya, seekor naga asli mengembun. Panjang 56 kaki, panjang 56 kaki. Surga, Dishan layak menjadi eksistensi nomor satu dalam daftar seribu kebanggaan, mengalahkan semua pahlawan, naga keberuntungan sepanjang 56 kaki, mengalahkan segalanya pahlawan, dan memenangkan tempat pertama. Satu. Benar, panjangnya 56 kaki pada awalnya, dan setelah pertarungan untuk keberuntungan dimulai, ada peluang untuk mencapai panjang 100 kaki. Seruan terkejut datang dari seluruh penjuru. Haha, selamat, yang mulia, Dewa Kaisar benar-benar memiliki sikap yang mulia ketika dia masih muda. Selama liburan, mungkin Kaisar bela diri lain akan lahir di Istana Kaisar Tian Shen kita. Selamat! Benar, Saudara Wang Benar, selamat, yang mulia! Patriar keluarga Jiang dan yang lainnya juga berulang kali mengucapkan selamat. Lu Ming, Bai Xi Jin, Du Song Juei dan yang lainnya berbisik dengan sedikit kesedihan di mata mereka. Bahkan Dewa Kaisar muncul dan seharusnya tidak ada seorang pun di belakang. Mungkinkah Lu Ming telah jatuh? Pada saat ini, bahkan Yan Yang Gila dan Sembilan Matahari tertinggi sedikit terguncang dan ada sedikit kesedihan di mata mereka. Lu Ming masih terlalu lemah dibandingkan dengan sepuluh besar dalam daftar seribu kebanggaan. Apakah ini akhirnya? Namun, mereka tidak menyadari bahwa Kaisar Dewa, Aotu, Sui Jian dan yang lainnya masih melihat ke arah tangga. Kaisar besar juga menatap tangga sejenak seolah mereka bisa merasakan sesuatu. Saat ini, orang lain juga menyadari keanehan tersebut dan melihat ke arah tangga. Apakah ada orang lain? Bagaimana bisa? Di Shen, Aotu, dan Sui Jian semuanya telah muncul. Apakah ada orang lain yang belum memanjat? Tidak mungkin. Siapa yang bisa mendapatkan poin keberuntungan lebih banyak daripada Kaisar Dewa? Kecuali ada yang sengaja diam di tangga dan sengaja menunggu sampai ujung naik untuk menarik perhatian. Tidak ada orang seperti itu dalam sejarah. Tapi semua orang tetap penasaran dan menatapnya. Menabrak? Ada sedikit getaran. Ada orang sungguhan. Mata Bai Shi Jin, Yan Kuang Tu dan lainnya tiba-tiba berbinar. Jika masih ada orang berarti masih ada harapan. Menabrak? Menabrak? Suara getar itu terus terdengar awalnya sangat pelan namun perlahan menjadi semakin keras dan jelas. Pada akhirnya, itu seperti gempa bumi, suara gemuruh yang dahsyat. Setiap raungan bagaikan gunung besar yang menghantam tanah. Akhirnya, wajah tampan muncul di pandangan semua orang. Itu Lu Ming. Mata Bai Shi Jin, Yan Kuang Tu dan lainnya tiba-tiba berbinar memancarkan cahaya terang. Lu Ming, itu dia. Itu dia, dia yang terakhir. Bagaimana mungkin? Saya kira dia sengaja berpura-pura menjadi yang terakhir, tetapi dia tidak mendapatkan banyak keberuntungan, jadi tidak mungkin untuk dia lebih baik dari Dewa Kaisar. Banyak. Itu pasti, dia bisa berubah menjadi naga jika beruntung, dan itu cukup bagus. Ada ledakan diskusi di sekitar. Pada saat ini, seluruh tubuh Lu Ming gemetar terengah-engah. Nest, kenapa berat sekali? Terlalu berat? Lu Ming terus mengumpat dalam hatinya, dia merasa sedang membawa ratusan gunung di punggungnya dan menaiki tangga, dan dia kelelahan. Melihat orang lain seringan menelan, ia sempat merasa iri. Menabrak. Akhirnya, melangkah ke arena pertempuran, seluruh arena pertempuran meraung keras, dan ketika Lu Ming melangkah ke arena pertempuran, tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, dan semua tekanan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, kitab takdir muncul dan runtuh, dan seekor naga takdir muncul di atas kepala Lu Ming. Mengaum. Nyanyian naga bergulir, seekor naga yang perkasa dan luar biasa melayang ke atas, agung dan agung. Intinya, naga asli ini panjangnya 80 kaki. Ya, 80 kaki. Adegan itu sunyi, semua orang tercengang, menatap kosong ke arah pemuda di platform pertempuran dan naga asli yang panjangnya 80 kaki. 80 kaki, bagaimana mungkin? Bagaimana Lu Ming bisa mendapatkan nilai keberuntungan yang begitu mengerikan? Bahkan Yan Kuang Tu, sembilan matahari tertinggi, Baixi Jin, dan pemimpin dari beberapa kekuatan besar lainnya semuanya tercengang di sana. 80 kaki, bagaimana mungkin? Bagaimana bajingan kecil ini, Lu Ming, bisa mendapatkan nilai keberuntungan yang begitu tinggi? Kepala keluarga Wang pertama kali berteriak tidak percaya. Makhluk tertinggi di generasinya memiliki kondisi pikiran yang stabil, dan dia tidak akan mengubah ekspresinya ketika menghadapi peristiwa besar apapun, tetapi masalah ini sangat menakjubkan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mungkinkah kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa dalam pertempuran keberuntungan? Nilai keberuntungan yang diperolehnya telah mencapai 80 kaki. Kepala keluarga Jiang juga terkejut. Hahaha, Lu Ming, kerja bagus, aku tahu anak ini bisa melakukannya. Yan Kuang Tu tertawa setelah tertegun beberapa saat. Ada juga kegembiraan di mata sembilan matahari tertinggi. Tapi Bai Xi Jin, Du Song Jue dan pejabat senior lainnya dari sekte boneka Fu bahkan lebih terkejut lagi. Ini di luar dugaan mereka. Meskipun mereka menawarkan Lu Ming tempat pertama dalam pertarungan keberuntungan, mereka juga tahu bahwa kondisinya terlalu tinggi dan mereka sengaja menaikkan kondisi tersebut untuk memberi tekanan pada Lu Ming. Dalam hati mereka, selama Lu Ming akhirnya bisa masuk 10 besar, itu akan baik-baik saja. Di luar dugaan, Lu Ming benar-benar menjadi juara pertama. Meski begitu, masih ada pertarungan untuk mendapatkan keberuntungan di masa depan. Pada saat ini, Lu Ming menjadi fokus penonton dan semua mata tertuju padanya. Mengaum. Di atas kepalanya, naga keberuntungan asli setinggi 80 kaki meraung ke langit menatap naga keberuntungan lainnya, naga keberuntungan dan ular piton raksasa itu menonjol dari kerumunan dan berdiri tinggi-tinggi. Bahkan naga keberuntungan Dewa Kaisar yang sebenarnya jauh lebih pendek daripada naga keberuntungan Lu Ming. Hem, hanya saja kita akhirnya mengandalkan kita untuk menarik orang kuat lawan, lalu mengandalkan harta untuk mengejutkan kita dan memanfaatkannya. Semua keberuntungan ini pada akhirnya akan menjadi milikku dan aku akan membiarkanmu meludahkannya keluar. Pada saat ini, Kaisar Shen Lenghi berbicara dengan dingin. Itu benar, orang yang bersembunyi di kegelapan untuk mengambil keuntungan hanya mengandalkan harta dan kejutan. Dengan keterampilan nyata, kamu bisa mendapatkan begitu banyak keberuntungan. Raja Iblis Luotian juga mencibir dan berkata dengan penuh penghinaan. Mereka semua percaya bahwa Lu Ming mendapat banyak keberuntungan karena tiang totem yang dia dapatkan pada akhirnya. Tiang totem yang terakhir adalah yang terakhir dan juga yang paling kritis. Mereka percaya bahwa tiang totem itu pasti bisa mendatangkan keberuntungan yang sangat besar, babak 958, 8 Medan Perang. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lu Ming. Dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun nilai keberuntungan tiang totem terakhir cukup tinggi, namun tidak terlalu berlebihan. Nilai keberuntungan yang dihadiahkan tiang totem terakhir adalah sekitar 200 ribu, sebanding dengan tiang totem di Pulau Tiandu. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan sekitar 800 ribu poin keberuntungan adalah karena dia membunuh lebih dari selusin bakat surgawi dari benua pisau darah. Di antara Tianjiao di benua pisau darah, dua setara dengan 10 keberadaan teratas dalam daftar Tianjiao, masing-masing dari mereka telah menyumbangkan lebih dari 100 ribu poin keberuntungan kepadanya, ditambah milik orang lain. Ditambah yang sebelumnya, jadi hanya Lu Ming yang bisa mendapatkannya 800 ribu poin keberuntungan. Tetapi Dewa Kaisar, Luo Tian, Wang Feng Tian dan yang lainnya tidak mengetahuinya, mereka percaya bahwa tiang totem terakhir harus memberi hadiah keberuntungan yang sangat besar. Itulah sebabnya Lu Ming memiliki keberuntungan yang begitu besar. Di sekeliling, yang lain tiba-tiba menyadari. Jadi begitu. Aku bilang bagaimana bajingan kecil ini, Lu Ming, bisa mendapatkan begitu banyak keberuntungan. Ternyata dia mendapatkannya dengan memancing di perairan yang bermasalah dan menggunakan cara-cara yang tercelah. Patriar keluarga Wang mencibir. Apa gunanya ini? Tunggu pertarungan keberuntungan, dia tidak bisa menahannya sama sekali, banyak orang akan menatapnya, keberuntungannya masih akan diambil. Kepala keluarga Jiyang juga mencibir. Benar saja, di panggung pertempuran saat ini, sepasang mata menatap Lu Ming dengan berapi-api, menampakkan cahaya serakah. Sepuluh teratas, dua puluh teratas, dan bahkan tiga puluh teratas dari daftar seribu bakat, dan bahkan Tianjiao yang baru muncul, serta Tianjiao dari lembah Tianyao, semuanya memandang Lu Ming dengan mata berapi-api. Seolah-olah Lu Ming adalah orang yang sangat gemuk, dan semua orang tidak sabar untuk menggigitnya. 800 ribu poin keberuntungan, selama Anda mengalahkan, atau bahkan membunuh Lu Ming, berapa banyak poin keberuntungan yang bisa Anda dapatkan? Hati mereka semua melonjak. Di Shen, Aotu dan lainnya juga memiliki banyak keberuntungan, namun tidak satupun dari mereka yang berani memperhatikan. Menarik perhatian Dewa Kaisar dan yang lainnya, bukankah itu berarti mencari kematian? Tapi Lu Ming hanya mendapat banyak keberuntungan dengan mengandalkan keberuntungan, memancing di perairan yang bermasalah dengan harta karun, apa itu tidak gemuk? Hanya beberapa orang yang terlihat cukup bermartabat. Seperti saudara laki-laki litian, Nangongbo. Mereka semua pernah bermain melawan Lu Ming dan tahu betapa kuatnya Lu Ming. Terutama Nangongbo, bahkan dia dikalahkan oleh Lu Ming. Setelah itu, hampir setengah tahun berlalu, dan Lu Ming pasti menjadi lebih kuat. Seteguk lemak ini mungkin tidak enak. Namun, dia tidak menyebarkan berita tentang kekalahan Nangongbo dari Lu Ming dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengetahui kekuatan tempur Lu Ming, kecuali semua orang di sekte bonekafu. Banyak orang di sekte bonekafu mencibir. Mereka telah melihat kekuatan tempur Lu Ming yang kuat. Sangat mudah untuk membunuh beberapa sepuluh talenta teratas di benua pisau darah. Lu Ming tidak gemuk, tetapi pisau yang bisa membunuh. Ketika mereka melihat kekuatan bertarung Lu Ming, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Banyak murid sekte bonekafu menunjukkan antisipasi. Namun, mereka masih memiliki kekhawatiran di hati mereka. Meskipun Lu Ming kuat, dia sangat berbahaya bagi dewa-dewa, Aotu, dan Suejian. Setelah Lu Ming melangkah, tidak ada orang lain di belakang. Dan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk bersaing memperbutkan keberuntungan juga keluar. Ada sekitar seribu orang yang bisa berubah menjadi ular piton dengan ki. Ada sekitar 300 orang yang beruntung bisa berubah menjadi naga. Hanya ada sekitar 60 orang yang beruntung bisa berubah menjadi naga. 60 orang, termasuk Tianjiao dari lembah Tianyao dan Tianjiao yang baru naik down, jadi hanya sekitar 30 teratas dalam daftar seribu kebanggaan yang dapat mencapainya. Tentu saja akan ada pengecualian. Beberapa dari peringkat yang lebih rendah telah mencapainya, sementara beberapa dari 30 peringkat teratas belum. Bersenandung Pada saat ini, di platform pertempuran, ada sedikit getaran dan cahaya bersinar. Stand pertempuran akan berkembang menjadi medan perang, ayo kita ke tribun dulu. Seseorang berteriak, terbang menuju tribun sekitarnya. Tianjiao di panggung pertempuran berkedip-kedip dan terbang ke platform pertempuran sekitarnya satu demi satu mendarat di area pasukan masing-masing. Dalam sekejap, tidak ada seorang pun di atas panggung. Bersenandung Platform pertempuran bersinar dan tiba-tiba delapan topeng setengah lingkaran seperti gelembung muncul, membagi seluruh platform pertempuran menjadi delapan bagian. Di dalam topeng, gunung, sungai, dan sungai berangsur-angsur muncul, seperti di dunia evolusi. Hal ini sudah lama jelas bagi semua orang. Tunggu dulu, di medan perang, delapan area berbeda akan berevolusi, membentuk delapan medan perang. Dan semua pemuda yang berada di atas kilak transformation Pithon akan secara otomatis dibagi menjadi delapan angkatan, memasuki delapan medan perang, dan berkompetisi. Selama kamu mengalahkan lawan, kamu bisa mendapatkan 50 persen keberuntungan lawan, dan orang yang kalah akan tersingkir dan dikeluarkan, pada akhirnya kamu bisa menyimpan setengah dari keberuntunganmu. Dan sekali Anda membunuh lawan, Anda bisa mendapatkan semua keberuntungan lawan. Namun lawan juga bisa mengaku kalah, namun begitu ia mengaku kalah, ia akan kehilangan 90 persen keberuntungannya dan hanya bisa mempertahankan 10 persen berikutnya. Bisa dikatakan mereka yang lemah ditakdirkan untuk dirampas keberuntungannya oleh mereka yang kuat. Tapi itu tidak sepenuhnya mati. Waktu pertarungan keberuntungan adalah satu jam, selama kamu bisa bertahan selama satu jam, ketika pertarungan keberuntungan selesai, kamu bisa menyimpan semua keberuntunganmu. Dan pada akhirnya, di setiap medan perang, orang yang paling beruntung akan bisa maju. Dalam delapan medan pertempuran terakhir, delapan orang dengan keberuntungan terkuat akan dipilih untuk duel terakhir untuk terus bersaing memperebutkan keberuntungan satu sama lain. Itu sebabnya ada begitu banyak orang yang menatap Luming dengan mata berapi-api. Dalam pandangan mereka, Luming itu gemuk. Semua orang menyaksikan dalam diam butuh beberapa waktu agar medan perang berkembang. Saat ini, Luming diam-diam datang ke sisi Bai Shijin. Senior Bai, junior ini ingin meminta bantuan senior. Luming mengirimkan transmisi suara ke Bai Shijin. Ada apa? Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya? Bai Shijin juga mengirim pesan ke Luming. Junior ini memperoleh harta karun dalam pertempuran keberuntungan bernama gunung dan sungai. Luming mengirimkan transmisi suara ke Bai Shijin dan setelah berbicara, gulungan gunung dan sungai muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Bai Shijin. Ada harta karun yang begitu indah. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengurus masalah ini untukmu. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Bai Shijin memotret gunung dan sungai, lalu mundur diam-diam dan masuk sekejap, tenggelam ke dalam pusaran teleportasi, pergi dari sini, hampir tidak ada yang menyadarinya. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada platform pertempuran di bawah. Waktu berlalu dengan lambat dan beberapa menit kemudian, di panggung pertempuran, area yang ditutupi oleh delapan topeng telah selesai, membentuk delapan dunia. Delapan dunia berbeda. Ada gunung dan hutan, ada yang gurun, ada yang berbatu, dan ada pula yang rawa. Delapan topeng, masing-masing berdiameter sekitar 10 mil, jadi dari luar, hutan dan puncak itu sangat kecil, seperti miniatur. Tetapi banyak orang yang tahu di dalam hati bahwa ini adalah medan perang sejauh 100 ribu mil. Setiap medan perang memiliki panjang dan lebar 100 ribu mil, dan luasnya tidak sedikit. Bersenandung. Topengnya bersinar, evolusi medan perang selesai, dan angka muncul di topeng setiap medan perang. Mereka adalah satu, dua, tiga, hingga delapan, mewakili delapan medan perang. Pada saat ini, di delapan medan perang, seberkas cahaya ditembakkan menimpa orang-orang muda yang akan berpartisipasi dalam pertempuran demi keberuntungan. Setelah itu, sebuah angka muncul di atas kepala semua orang. Bab 959, Luming adalah daging kemuk. Di atas kepala setiap orang, sebuah angka muncul, mewakili jumlah medan perang yang harus dimasuki. Di atas kepala Luming, muncul kata, delapan, yang berarti Luming akan memasuki medan perang nomor delapan. Luming menyapu matanya dan menemukan bahwa beberapa murid sekte boneka Fu juga menunjukkan horoskop karakter. Bai Cisue sebenarnya nomor delapan. Lemak di nomor dua, Ruan Tingting di nomor tiga, dan Huan Zen di nomor empat. Haha, Luming, kamu sebenarnya berada di urutan ke delapan dan cewek itu? Tiba-tiba, tawa gembira terdengar. Luming mengikuti prestise dan menemukan bahwa orang yang tertawa sebenarnya adalah Luo Tian. Di atas kepalanya juga ada angka delapan. Dia menatap dingin ke arah Luming dan Bai Cisue dengan mata berapi-api. Selain itu, ada beberapa Tian Jiao yang ditugaskan di nomor delapan dan mereka semua memandang Luming dan Bai Cisue dengan antusias. Sial, keberuntungan Luo Tian sangat buruk. Dia sebenarnya ditugaskan ke medan perang yang sama dengan Luming dan cewek itu. Keduanya jelas gemuk dan beruntung. Yah, Luo Tian terlalu beruntung. Yah, kuncinya intinya adalah di medan perang ke delapan, tidak ada Tuan. Soalnya, Dewa Kaisar dan yang lainnya tidak ada di medan perang ke delapan. Tuan yang terlalu kuat, keberuntungan Luo Tian terlalu bagus, iri. Iri hati dan kebencian. Luming mencibir, menoleh, dan menemukan bahwa Dewa Kaisar ditugaskan nomor satu, Aotu adalah nomor tujuh, pedang darah nomor satu dan nomor tiga, Wang Fen Tian, nomor dua. Beberapa orang yang lebih kuat dari Luo Tian tidak berada di medan perang nomor delapan. Pada saat ini, Luo Tian sangat bersemangat hingga dia hampir melihat ke langit dan merau. Beruntung, keberuntungannya terlalu bagus. Tidak hanya mereka ditugaskan ke medan perang yang sama dengan Luming, tetapi tidak ada satupun Tian Jiao yang lebih kuat yang ditugaskan ke medan perang nomor delapan. Keberuntungan ini hanya ada di langit. Dia memandang Luming dengan niat membunuh yang dingin dan keserakahan yang membara. Sama bersemangatnya dengan Luo Tian, ada Tian Jiao lain dari lembah Tianyao, orang ini juga merupakan Tian Jiao yang tak tertandingi dari lembah Tianyao, reputasinya tidak lebih lemah dari Luo Tian, dan dia juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Pada saat ini, suasana hatinya persis sama dengan suasana hati Luo Tian, sangat bersemangat. Dan Kaisar Dewa, Sui Jian dan yang lainnya mendengus dingin, menunjukkan rasa kasihan, dan merindukan Luming. Dalam pandangan mereka, keberuntungan Luming ditakdirkan untuk direnggut oleh orang lain. Do Song Jue dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Luming, Chi Sui, tunggu satu jam. Cobalah untuk menunda waktu. Jika situasinya tidak baik, segera akui kekalahan lo. Kalian berdua pasti akan menjadi sasaran, Do Song Jue memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Senior Du, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi baik. Luming tersenyum dan menatap Bai Chi Sui. Tapi mata Bai Chi Sui membelalak, menatapnya tanpa berkedit. Bai. Itu, Chi Sui, segera setelah kamu memasuki medan perang, cari tempat untuk mengukir pertahanan formasi dengan seluruh kekuatanmu, dan aku akan pergi mencarimu. Jika kamu kalah, akui kekalahan secepat mungkin. Lu kata Ming. Kamu akan datang menemuiku, kan? Bai Chi Sui menatap Luming dan bertanya. Ya. Luming menggosok hidungnya tanpa berkata-kata. Hei hei, kalau begitu aku akan bertahan sampai kamu datang kepadaku. Bai Chi Sui tertawa bahagia. Luming bahkan lebih tidak bisa berkata-kata di sekelilingnya, Yan Kuang Tu, Du Song Jue, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi, jadi begitu, dan senyuman yang tidak bisa dijelaskan. Rukong, kamu berada di medan perang yang sama dengan Dewa Kaisar. Jika kamu bertemu dengan Dewa Kaisar, kamu akan segera mengaku kalah, tahu? Du Song Jue memandang Rukong dan bertanya. Rukong adalah murid Du Song Jue. Murid tahu. Rukong menganggu. Bersenandung. Pada saat ini, ada fluktuasi dalam ruang, dan Luming serta yang lainnya merasakan suatu kekuatan menarik mereka, dan mereka ditarik oleh delapan medan perang. Luming, Bai Chi Sui terbang menuju topeng di medan perang kedelapan. Saat mereka mendekati topeng tersebut, tubuh mereka juga menyusut secara aneh, dan akhirnya menghilang ke dalam topeng. Saat berikutnya, Luming muncul di gunung tandus yang penuh tembok batu. Medan perang nomor delapan penuh dengan perbukitan tandus dan tembok batu, terpencil, tidak ada rumput atau pohon, ada tembok batu dan batu di mana-mana. Saya mendengar bahwa segala sesuatu di medan perang ini sangat sulit, cobalah. Luming meninju sebuah batu besar. Ledakan Batu besar itu hanya meledak di salah satu sudutnya dan sisanya masih utuh. Ini sangat sulit. Meskipun aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku, pukulan barusan, jika berada di luar, beberapa puncak akan meledak. Di sini, itu hanya dapat menghancurkan sudut batu besar. Luming diam-diam menghela nafas. Di sini, Anda dapat meledakan kekuatan tempur Anda sepuasnya. Pergi ke Cisui Dengan satu langkah, sosok Luming membubung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke langit. Walaupun medan perang ini panjang dan lebarnya 100 ribu mil, sebenarnya tidak terlalu besar bagi para arogan yang ikut serta dalam pertarungan keberuntungan, satu jam sudah cukup untuk bolak-balik berkali-kali. Tianjiao terburuk yang bisa berubah menjadi ular piton jika beruntung juga berada di level Qin Qingshan. Setelah sekian lama, budidaya Qin Qingshan telah mencapai tingkat ketujuh Linghai. Dapat dikatakan bahwa yang terlemah yang berpartisipasi dalam pertempuran kali ini adalah arogansi laut spiritual tingkat ketujuh. Di Linghai tingkat ketujuh, kecepatannya sangat cepat, tidak membutuhkan banyak waktu untuk melintasi jarak 100 ribu mil. Di luar medan perang, semua orang menyaksikan dengan mata terbelalak. Dari luar, wilayah 100 ribu mil telah menyusut menjadi 10 mil yang berarti 10 ribu kali lebih kecil. Jika seseorang ditempatkan di dalam, dia hampir tidak dapat melihatnya. Namun ketika mereka mencapai kondisi spiritual atau bahkan yang tertinggi, penglihatan mereka sangat menakutkan. Di mata mereka, mereka masih dapat dengan jelas melihat pergerakan semua orang di dalam topeng. Tidak, beberapa master sedang menuju Chisui. Seorang veteran dari sekte boneka Fu berteriak dengan cemas. Pada saat ini, Bai Chisui berada di hutan batu, terus-menerus mengukir prasasti, mengatur formasi, dan mempersiapkan pertahanan. Saya harap gadis Chisui itu tidak tahan dan cepat menyerah. Dusongjui sedikit khawatir. Baru saja, mereka mengetahui bahwa Bai Chisui telah memperoleh warisan kaisar, dan mereka sangat gembira. Nilai Bai Chisui di hati mereka telah meningkat seiring arus, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada Bai Chisui. Bahkan jika dia kehilangan 90 persen keberuntungannya, tidak akan terjadi apa-apa pada Bai Chisui. Setelah Bai Chisui menerima warisan kaisar, selama periode waktu ini, budidaya cara pemurnian prasastinya juga meningkat pesat dengan lambayan tangannya, prasasti yang tak ada habisnya menghilang kepegunungan dan hutan. Hanya dalam beberapa menit, saya tidak tahu berapa banyak prasasti yang telah ditorehkan. Hahaha, dia adalah cewek dari sekte boneka fu, aku sangat beruntung. Dengan tawa keras, Tianjiao dari sekte mayat surgawi-surgawi muncul. Tianjiao dari sekte mayat surgawi-surgawi ini memiliki naga keberuntungan sepanjang lima kaki yang muncul di atas kepalanya dan matanya sangat berapi-api menatap naga keberuntungan sejati sepanjang sepuluh kaki di atas kepala Bai Chisui berharap dia bisa menelan Bai Chisui di satu tegukan. Cewek ini milikku. Sebuah suara dingin keluar, langit bergetar, dan sosok lain muncul. Ini adalah seorang pemuda dengan mata suram, penuh aura iblis, dan di atas kepalanya juga terdapat naga keberuntungan yang panjangnya enam kaki. Hem, jika kamu menginginkan keberuntungan cewek ini, terserah kamu. Tianjiao, seorang pemuda dari sekte mayat surgawi, berkata dengan dingin. Bab 960 ledakan satu gerakan. Dalam pandangan mereka, bayi Chisui hanyalah seekor ikan di papan, siap disembelih kapan saja, dan lawan mereka adalah satu sama lain. Oleh karena itu, keduanya malah saling berhadapan. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, dan aku akan berurusan dengan cewek ini. Tianjiao dari lembah Tianjiao meledak dengan niat membunuh yang mencengangkan, dan dalam sekejap, dia bergegas menuju Tianjiao dari sekte Tianjiao. Mencari kematian Tianjiao dari sekte mayat surgawi-surgawi juga berteriak dengan dingin, dan keduanya bertarung. Bayi Chisui membeku sesaat, memanfaatkan kesempatan untuk menuliskan formasi dengan kecepatan tinggi. Dia tidak tahu lagi berapa banyak formasi yang telah ditorehkan. Memanggil. Tiba-tiba, cahaya senjata emas menembus dari sisi lain, dan sasarannya adalah Bayi Chisui. Ini adalah arogansi istana Kaisar Tian Shen, matanya bersinar karena bangga. Menurutnya, Tian sekte mayat surgawi dan Tianyao Feli benar-benar idiot. Mereka sebenarnya bertarung lebih dulu, yang kebetulan murah baginya. Dia ingin membunuh Bayi Chisui dalam satu gerakan, dan mendapatkan nilai keberuntungan Bayi Chisui sebesar 100 ribu. UPS Ada yang lain? Sekte Tian Korpse dan Tianjiao dari lembah Tianyao berteriak bahwa itu tidak baik, dan sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Bangun! Pada saat ini, Bayi Chisui berteriak pelan, menginjak tangga teratai sedikit, dan sebuah formasi muncul, dan perisai kuno besar muncul, menghalangi di depannya. Menabrak! Tombak itu menembus perisai dan mengeluarkan suara gemuruh, tetapi perisai itu tidak menembus, hanya bergetar. Perisai yang kokoh! Pria muda berjubah emas muncul dengan mata dingin. Desir! 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 Segera, tombak panjang di tangannya menusuk 16 kali berturut-turut, 16 lampu tombak menembus kekosongan, dan menusuk ke arah Bayi Chisui. Bayi Chisui berteriak, jari-jarinya menari, dan formasi prasasti lainnya bersinar. Kali ini, lebih dari selusin formasi bersinar dengan cahaya pada saat yang sama, dan lebih dari selusin perisai kuno muncul, menghalangi segala arah Bayi Chisui. Di saat yang sama, ada lingkaran cahaya menutupi dirinya. Sejak awal, formasi di bawah pakaian Bayi Chisui semuanya adalah formasi pertahanan, dan tujuannya adalah untuk bertahan. Pertahankan saja dirimu dan tunggu Luming. Dia yakin Luming pasti akan tiba. Kapan? 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 Lebih dari selusin lampu tombak menembus perisai kuno, tetapi perisai itu berguncang untuk beberapa saat dan semuanya terhalang. Tidak bisa memecahkannya. Pemuda berjubah emas tampak murung melihat ke arah Tianjiao dari lembah Tianyiao dan sekte mayat surgawi Tian dan berkata, semuanya, cewek ini memiliki beberapa keterampilan dan dia memasang formasi pertahanan dengan seluruh kekuatannya. Itu tidak akan mudah bagi kita untuk menerobos. Jika waktu terlalu tertunda setelah beberapa saat, jika orang lain menemukanmu, atau jika Raja Iblis Luo Tian datang, maka kita tidak akan mendapatkan bagian kita. Oh, kamu ingin bergabung, kata Tianjiao dari sekte mayat surgawi. Benar, mari kita bekerja sama untuk menerobos pertahanan formasi gadis kecil ini, lalu lihat siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya atau membuatnya menyerah, kata pemuda berjubah emas. Oke, ayo kita lakukan seperti ini, ayo bertarung bersama, kata Tianjiao dari Sky Demon Valley. Ketiga pihak mencapai kesepakatan dan melakukan gerakan mereka pada saat yang sama, pertahanan bayi Chisue segera bergetar hebat. Di luar, Dusongjue dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Formasi pertahanan Chisue cukup ajaib, dan itu seharusnya terkait dengan warisan yang dia terima, tapi dengan kombinasi tiga talenta hebat, dia tidak bisa bertahan lama. Saya harap ketika dia tidak bisa bertahan terus, dia akan mengaku kalah secepatnya. Beberapa veteran sedang berdiskusi. Tidak, Luming akan bertemu dengan seorang master. Salah satu veteran tiba-tiba berteriak. Yang lainnya dengan cepat melihat ke arah Luming. Luming terbang dengan kecepatan sangat tinggi, dan dia telah terbang puluhan ribu mil. Desir Tiba-tiba, cahaya pisau yang menakutkan menebas ke arah Luming dari satu sisi. Ada kilatan cahaya di mata Luming, dan dia berhenti tiba-tiba menghindari cahaya pisaunya. Seorang pejuang dengan pedang di punggungnya pemuda itu muncul di depan Luming. Haha, aku tidak menyangka aku seberuntung itu. Akulah orang pertama yang bertemu denganmu. Luming, nilai keberuntunganmu adalah milikku. Pemuda berpedang itu menunjukkan kegembiraan dan ekstasi di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang bertemu Luming. Di medan perang ke-8, tidak banyak master top, tetapi ada banyak master inferior. Seperti daftar 100 Tianjiao teratas, tidak sedikit. Hiluodao, peringkat 48 dalam daftar seribu kebanggaan, menurutnya, sudah cukup untuk membunuh Luming. Bunuh Luming, dapatkan keberuntungan Luming, lalu cari tempat untuk bersembunyi, setelah satu jam, dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan keluar. Luming melangkah maju. Haha, mati. Pedang Ludao telah lepas dari sarungnya, dan cahaya terang dari pedang itu sepertinya membelah dunia, memotong ke arah Luming. Di tribun, Dusongjuei dan yang lainnya tidak bisa menahan semangat mereka, bisakah Luming memblokir pisaunya? Tidak tidak hanya orang-orang dari sekte Bonekafu, tetapi juga orang-orang kuat dari Istana Kaisar Tian Shen, sekte Mayat Surga Witian, dan Lembah Setan Langit semuanya melihat ke sisi Luming. Bajingan kecil Luming, jika kamu tidak mengaku kalah, kamu akan mati. Ludao adalah arogansi yang langka di antara para pengawal Kaisar. Patriar keluarga Wang mencibir, tetapi dia membeku ketika dia tidak mengatakannya. Apapun, karena saat ini Ludao sudah mati. Luming terus berjalan dan menusuk dengan tombak cahaya tombak yang 10 kali lebih terang dari cahaya pedang Ludao menembus kehampaan, mengalahkan cahaya pedangnya, dan menembus tenggorokan Ludao. Mata Ludao melebar, dan matanya penuh keraguan, kengerian, dan keengganan. Luming, bagaimana dia bisa begitu kuat dan membunuhnya dengan satu tembakan? Saat ini, hatinya penuh apakah Luming mendapatkan begitu banyak poin keberuntungan karena keberuntungan? Itu adalah pemikiran terakhir dalam benaknya. Mengaum. Begitu Ludao meninggal, naga keberuntungan di atas kepala Luming menelan naga keberuntungan Ludao dalam satu tegukan, dan naga keberuntungan Luming tumbuh lebih panjang enam kaki. Di sekitar tribun, semua orang terdiam beberapa saat, dan patriar keluarga Wang sangat malu hingga dia meninggal. Du Songjue dan yang lainnya sangat gembira. Tampaknya kemampuan Luming untuk mendapatkan naga keberuntungan setinggi delapan puluh kaki bukannya sia-sia, dan dia masih memiliki beberapa keterampilan. Kata seorang lelaki tua di kuil di Tian. Ludao hanya berada di peringkat empat puluh delapan dalam daftar seribu kebanggaan. Ada banyak orang lain yang lebih baik darinya. Dia menjadi sasaran kritik publik. Bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan, dia tetap akan mati. Kata patriar keluarga Wang dengan dingin. Di medan perang, Luming menyingkirkan cincin penyimpanan Ludao dan hendak terus terbang ke depan ketika suara menembus langit terdengar di depan. Pemuda lain muncul dan berhenti di depan Luming. Pemuda ini penuh aura mayat surgawi dan memiliki mata yang tajam. Mayat surgawi, mayat surgawi peringkat tiga puluh, teriak seseorang. Haha, kali ini, bagaimana Luming meninggal? Patriar keluarga Wang tertawa. Beberapa orang di sekte mayat surgawi juga tersenyum. Jika si Ming mendapatkan keberuntungan besar Luming, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi sekte mayat surgawi-surgawi. Kamu membunuh Luodau? Hehe, sepertinya kamu memiliki kekuatan tempur, tetapi jika kamu bertemu denganku, kamu akan hancur. Si Ming mencibir. Di atas kepalanya, seekor naga setinggi sembilan kaki sembilan berputar-putar. Dia hampir mencapai tahap berubah menjadi naga jika beruntung. Mencari kematian. Luming tidak berhenti sama sekali, melangkah maju dan meninju. Kaulah yang mati. Si Ming melambaikan tangannya dan mayat surgawi halus bergegas menuju Luming dan juga meninju Luming. Menabrak? Mayat surgawi halus itu bertabrakan dengan tinju Luming dan kemudian muncul pemandangan yang mengejutkan si Ming. Mayat surgawi halusnya langsung terkoyak. Tinju Luming terus berlanjut, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat dan dia terus membombardir mayat surgawi itu. Dan pergi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel. Sampai jumpa berikutnya.